Halo teman-teman semua, salah satu tempat favorit liburan di Bali adalah Batur Water Park Kintamani, Bali. Di sini awal pertama kali masuk kita akan disambut oleh pelisan restoran yang terletak di Seket Batur, Kintamani. Restoran ini menyajikan makanan lezat di pinggiran Danau Batur. Teman-teman yang sudah bosan dengan suasana dempasar, kuta canggu, atau seminyak yang panas dan macet pasti senang berwisata di Kintamani. Suasana di Kintamani sudah terkenal dengan hawa dinginnya dan juga wisata danau yang menyegarkan. Nah kalau teman-teman main kesini siap-siap untuk menikmati kawasan yang semua viewnya adalah Danau Batur yang indah. Selain vila-vila yang berhadapan langsung dengan view Danau, teman-teman yang tidak menginap bisa menikmati makanan di pelisan restoran ini dengan menu utama adalah ikan mujair nyat-nyat Kaskintamani. Dari sini kita bisa lihat pemandangan yang bagus guys. Jika teman-teman punya banyak waktu, saya sarankan ajak keluarga wisata di Batur Water Park ini. Wah dari sini pemandangannya bagus guys. Selain pilihan untuk menginap, di sini juga ada water park yang bisa dinikmati tanpa harus menginap. Teman-teman bisa bebas masuk dengan hanya membayar tiket untuk main air di water parknya. Ini ada water parknya guys. Atau bahkan jika tidak berenang, cukup menikmati makanan di restoran dan duduk di balai-balai lainnya. Bersantai seharian tanpa minimum order. Teman-teman jangan takut kehilangan kesempatan untuk menikmati kolam renangnya. Di sini kita juga bisa sambil makan dan minum. Menurutnya seperti itu guys. Jangan khawatir akan bosan di sini, sebab kemanapun mata memandang, kita akan selalu dihibur oleh pemandangan danau batur yang istimewa. Di sini ada kolam air hangat ya guys. Semua air di kolam renangnya adalah air panas yang berasal dari gunung dengan pemanasan alami. Selain sehat, mandi di sini juga menghilangkan pegal-pegal dan mengusir berbagai penyakit. Ini dia kamarnya guys. Selain water park dan restoran, di batur water park ini juga ada glamping, glamour camping yang bisa untuk kita mengina. Di dalam sini ada tempat tidurnya. Di depan tempat tidurnya ada kipas, ada meja untuk bikin teh, kopi. Nah, di sini juga ada tiburannya. Di sebelah tempat tidurnya juga ada meja bersama dengan kacanya. Kita bisa taruh bareng sini. Nah, ini dia kamar mandinya guys. Di sebelah sini ada tempat shower-nya, ada tempat toilet-nya. Di sebelah shower-nya juga ada post-tapol-nya, dengan kacanya. Harga per kamarnya bervariasi tergantung tipe kamarnya. Ada yang Rp350.000, ada yang Rp400.000, dan ada yang Rp500.000. Pemandangan yang indah dan sangat menghibur. Oke, sekian petualangan kita. Jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.